BAS DJ Tentang racing-racingan guys Saya akan bahas tentang Trouble Trouble Pada motor racing Nah trouble seperti apa Ini trouble yang sangat Membededek Bahasa Jawa ini Hingga ateli tenan Nah trouble seperti apa guys Kalian bisa lihat disini Oke Ini adalah Plank case punya Cungkring VCR 116 standar kita punya joki yang kurus Setelah kemarin dinyalain Di review dan saya buatkan Satu video kepada kalian Ini dia yang ditunggu VCR cungkring akhirnya nyala Setelah dinyalain guys Terjadi geludak-geludak Kurang-kurang-kurang mesinnya bunyi Kenapa guys What's this Di rumah laharnya Di rumah laharnya Itu goyang Kocak ke longgar Nah Kalian lihat disini Ini sudah dititikin guys Ini tik Jadi Kalian biasa pakai trik Kalau ada rumah lahar begini Dia sudah goyang Kan pasti kalian akan Apa ini namanya Drip-drip Pakai drip gitu kan Nah sekarang logikanya gini Ini kan rumah lahar sudah longgar Saat di drip Ya kan Ada bagian yang Cekung Dan ada bagian yang muncul Akibat kena dripnya ya Tuh Kalian harus tambahkan dengan material Seperti ini contohnya Berhubung rumah lahar motor Yee Seru-seru Rumah lahar motor Fish Air itu Tidak terbuat dari bos besicor Di sini Seperti motor-motor patak Gitu kan Ya Contohnya Nah ini nih Oke Dia bosnya bos besicor Ya Dia lebih Tahan terhadap Longgar Daripada yang bosnya Langsung aluminiumnya Understand Yes Betulin ini Kalau anda kata Yang pakai besicor Sudah longgar Dia pasti akan dibubut Dibesarin Kemudian dia akan dimasukkan Apa jenis-jenisnya Besi lagi Bos lagi Disok lah ya Disok lagi ya Disok Kalau ini bisa disok Pakai Pakai seperti ini Bisa Tapi Wah resiko Kalau menurut saya Mendingan seperti itu Terus Kok itu bisa begitu Titik-titik itu terbuat Dari apa ya Itu adalah Dari material aluminium Guys Tidak dilas Tidak dilas Maksudnya Tidak dilas aluminium Gitu dititikin gitu Enggak Jadi Ini untuk buat Seperti ini Ini trik-trik dari saya Ini Untuk buat titik-titik Seperti ini Adalah menggunakan Las listrik Maksud Pakai las listrik Tetapi elektrodanya Pakai potongan plat nomor Oke potongan plat nomor Kalian teku Kalian taruh sini Oke Ini hanya teori aja Besok kapan-kapan Saya bikinin videonya Gimana caranya Nih Membelin ini Biar kalian penasaran Kok bisa jadi gini Nah Sekarang Kita akan Membuat lahar ini Masuk Dengan Mulus Mulus Kesitu Tapi tidak goyang Begitu juga yang ini Oke Oke Karena ini penting Jadi kalau Kenapa ini kok harus diganti Karena laharnya goyang Akibatnya krekasnya goyang Bisa kanan Bisa kiri Bisa melintir sana Melintir sini Proba aja men Dan suaranya pasti kasar Kita akan Modif Kita akan Rapikan Bekas las listrik Ini guys Oke Ikuti terus videonya Nanti kita akan pasang krekasnya Habis itu kita rakit lagi mesinnya Terus kita nikmati suaranya Oke guys Ikuti terus video dari Dekorasi Oh iya Kalian penasaran ya Nih Jadi bikin potongan Dari bekas mata gerenda potong ya Terus kalian pakai Mur gitu Di baut Jadi ini di tengah Oke Jadi Ini bisa buat motong Bisa buat Ngerapikan yang seperti itu Gitu loh guys Ngerap Dari kanan gimana bos sudah mungkin sudah bisa masuk atau belum nanti kita bersihkan dulu ininya banyak gramnya terus sebagai patokan guys jadi untuk lahernya harus kenceng ya kita akan coba masukkan ke sini oke guys cepat sekali kan ini dijamin kenceng kalian tahu hingga bugin aja keras banget paham seperti aslinya yuk tanpa dilas tanpa dipos tanpa ngulet ya biasanya habis dilas aluminium kan dia pasti ngulet kadang-kadang suka nggak rata sininya kalau ini enggak Oke udah jadi satu ya weh sudah guys tinggal yang sebelah sini coba dilihat itu parah ya parah bol tidak perlu rapi yang penting lahernya bisa masuk oke guys ini nggak jadi bukan karena rapiannya atau gimana mungkin kurang-kurang telah kelasannya kurang kulah kelasannya kurang jadi kita bisa lihat proses pengelasannya gimana ini menggunakan pas apa Pak last listrik Oke kalian gunakan batang aluminium bisa dari plat nomor yang digulung-gulung bisa intinya aluminium oke oke ampernya setel di 70 jam itu langsung ditempelin nggak pakai ayat las jawa gitu bos jawa jawa-jawa itu ya prosesnya guys prosesnya guys mas boleh disekip nggak jangan dicoba kembali dicoba kembali kita pasukan lagi kita masukkan lagi guys wah masih kurang tebel guys oke oke guys ini proses pemberian telek-teleknya yang lemplek terima kasih selamat menikmati tempat ini bijak-telek kom smoking kom 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 pekerjaannya udah selesai seperti dari awal saya bilang di tempat kami itu semuanya tidak ada yang istimewa barangnya tidak istimewa alatnya tidak istimewa yang penting rokoknya istimewa tetapi logika semangat kerja performa dapat diandalkan kalian bisa lihat disini apa yang istimewa dari krengkas ini ini motor balap saya tampilannya kayak gini tembelan dok tidak rapi tidak bagus tapi sekali lagi saya sangat jelas apa yang saya cari dalam balap apakah barang yang jelek seperti ini akan mempengaruhi performa kalian tidak apakah sesuatu yang bekas seperti ini akan mempengaruhi menang atau kalah tidak bos karena yang dicari di decorecing itu bukan menang kalah guys prosesnya prosesnya perjalanannya dan ceritanya itu yang selalu dicari di decorecing oke ini lihat ya rumah lahirnya aja udah jelek banget kayak gitu tempel-tempelan mungkin kalau ini krengkas kalian sudah kalian buang sekali lagi tidak ada yang istimewa eh apalagi yang ini lebih parah lagi kalau kalian teori di ruang krengkas harus mengkilat terus gimana biar alirannya lancar mana itu mengkilat apa begitu aja tapi kalian sudah dengar nanti suaranya kemarin sudah dengar sunggering bunyinya kayak apa nanti setelah ini kita rakit lagi kalian akan dengar lagi suaranya seperti apa maaf ya bos ngetelpon kenapa saya pernah bikin sesuatu yang istimewa sekali tapi ternyata dalam bawahnya juga kurang istimewa tidak istimewa sama sekali jadi saya merasa saya bisa istimewa kalau kalian istimewa kalau kalian biasa aja apakah saya harus istimewa tidak perlu sesuai porsinya aja kalau ini terlalu istimewa nanti kalian gak bisa bawa betul oke pekerjaannya sudah selesai oke kita akan lihat hasilnya kalian gak usah komen eh selesai guys silahkan tulis kolom komentar komentar kalian tentang ini saya juga akan tanya kepada kalian yang berkomentar kalian tadi kelihatan tangan saya saya masuk saku keluar duit apa enggak tidak paling nanti akhir bulan saya very strict iya oke terima kasih kita ikuti video selanjutnya konten terus di goreng oke guys setelah tadi kita petulkan di area rumah lahir disini oke sekarang kita pakai tadi mesinnya proses penarikan beras selamat menikmati 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 oke guys itu tips dan trik singkat bagaimana cara membetulkan dudukan rumah lahir di motor fisher sementara seperti ini dulu karena saya hanya menunjukkan cara untuk menjandani kia dudukan lahir ini oke besok selanjutnya akan ada proses perakitan masin ini sampai ke setting seperti apa hasilnya ikuti terus videonya terima kasih jangan lupa like komen komen dan share oke kaj terima kasih as DJ selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati